Intro Main bola sama anak pak caman Tiba-tiba datang si rahmat Kejarlah ilmu hingga kau dapat Agar selamat dunia akhirat Shalom Tadaraku yang dikasih Yesus Kita bertemu lagi dalam Youtube channel Hidup karena kasih karena Allah Terima kasih untuk Kebersamaan kita Beribadah bersama-sama Dalam renungan pagi dan renungan malam Saat ini kita masuk dalam Renungan malam pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 Biarlah kita mendapatkan Arahan dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Melalui firman Tuhan yang kita pelajari Pada malam ini Baiklah mari kita mulai ibadah kita dengan Berdoa bersama-sama Kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan untuk segala Tuntunan berkat keselamatan Keselamatan kesehatan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang tidak dapat kami duga sepanjang hidup kami Hingga pada saat ini Bapak kami datang kehadapanmu Untuk mendapatkan tuntunanmu berkat dan arahanmu Tuhan dalam hidup kami Untuk menyembah dan mengasih engkau Bapak yang baik Bapak yang baik terima kasih Tuhan untuk segalanya Terima kasih Tuhan Karena segala berkat Tuhan dalam hidup kami Dan biarlah kami memuliakan engkau sepanjang hidup kami berpah Terima kasih Bapak Termulialah engkau selalu Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Judul runungan malam kita pada hari ini Adalah fokus doa Sahabat dalam Yesus Di seluruh Alkitab Ada penekanan khusus Dalam hal doa Doa bukanlah kerinduan yang sama akan jiwa Ini menyampaikan kepada Allah Permintaan-permintaan khusus Yesus berdoa secara khusus Untuk murid-muridnya Rasul Paulus Berdoa dengan sangat khusus Untuk orang Kristen di Ephesus Filipi dan Kolose Dia berdoa Untuk rekan-rekannya yang muda Seperti Timotius Titus dan Yohanes Markus Bacalah 1 Timotius 12 ayat 22-24 Dan Ayub 16 ayat 21 Kita baca firman Tuhan Dalam 1 Samuel 12 ayat 22-24 Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya Sebab namanya yang besar Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan Dengan berhenti mendoakan kamu Aku akan mengajarkan kepadamu Jalan yang baik dan lurus Hanya Takutlah akan Tuhan Dan setialah beribadah kepadanya Dengan segenap hatimu Sebab ketahuilah Betapa besarnya Hal-hal yang dilakukannya Di antara kamu Ayub 16 ayat 21 Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah Dan antara manusia dengan sesamanya Dari ayat di atas Apakah kesamaan kedua bagian ini? Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini Tentang doa syafaat? Baik Samuel maupun Ayub Menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh Sepenuh hati dan spesifik Kata-kata Samuel Cukup kuat Dia berseru Jauhlah daripadaku Untuk berdosa kepada Tuhan Dengan berhenti berdoa untukmu Tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 23 New King James Version Kita hampir dapat mendengar gemah doa Samuel Dalam kata-kata Ayub Yang berbunyi Oh, supaya orang itu mendoakan orang lain kepada Allah Tertulis dalam Ayub 16 ayat 21 New King James Version Mendoakan kepada Tuhan pria dan wanita yang tidak mengenal Kristus Adalah pekerjaan kita Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 16 Firman Tuhan Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta Maka kita juga tahu Bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut Hendaklah ia berdoa kepada Allah Dan dia akan memberikan hidup kepadanya Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut Ada dosa yang mendatangkan maut Tentang itu Tidak ku katakan Bahwa ia harus berdoa Apakah yang terjadi ketika kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain Sahabat dalam Yesus Ketika kita berdoa untuk orang lain Kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka Dia mencurahkan sungai air kehidupan Dari tahta surga melalui kita kepada mereka Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat Yang sungguh-sungguh Ellen G. White menggambarkan kekuatan doa dalam kata-kata yang penting ini Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa Karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh Segenap bala tentara iblis gemetar Tertulis dalam Testimonies for the Church Jilid 1 halaman 346 Doa menghubungkan kita Dengan sumber kekuatan ilahi Dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa pria dan wanita yang terhilang Saudaraku dalam Yesus Bacalah Matthew 18 ayat 18 dan 19 Firman Tuhan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Akan terlepas di sorga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga Dari Matthew 18 ayat 18 dan 19 tersebut Apakah hubungan perikob ini dengan doa syafaat Dan bagaimanakah perikob ini Merupakan dorongan untuk berdoa bersama orang lain Demi keselamatan mereka yang tidak mengenal Tuhan Saudara dalam Yesus Doa syafaat berkaitan dengan Matthew 18 ayat 18 Merupakan suatu doa Yang kita sampaikan kepada Tuhan Dan merupakan permohonan kita Dan merupakan suatu doa Yang menguatkan Dan tangan Tuhan akan bekerja Untuk doa yang kita sampaikan Biarlah kita melalui pelajaran hari ini Meningkatkan semangat kita untuk berdoa Dan doa kita adalah doa yang fokus Dan fokus kita dalam doa ini Adalah untuk keselamatan kita Dan umat Tuhan yang ada di seluruh umum Apa yang sudah kita dapatkan Dari pelajaran ini mengenai doa Baik doa syafaat Maupun doa untuk orang-orang lain Baik kita lakukan sendiri Ataupun bersama orang lain Adalah Seperti yang sudah dilakukan Yesus Untuk murid-muridnya Yesus selalu berdoa untuk para muridnya Dan Paulus juga Diilhamkan oleh Kehidupan Yesus yang selalu penuh doa Maka Paulus Juga Mendoakan orang-orang Yang ada di sekitarnya Orang-orang yang mendukungnya Dalam pekabaran firman Tuhan Seperti Timotius Titus Dan Yohanes Markus Biarlah Ini menjadi contoh bagi kita Untuk Mendoakan Sesama kita Baik yang sedang Semangat Bekerja di ladang Tuhan Ataupun yang mendukung Pekerjaan Tuhan Ataupun orang-orang yang Belum mengenal Tuhan Dan orang-orang yang Perlu dibawa kepada Tuhan Untuk menjadi umat Tuhan Yang penuh kasihnya Demikianlah Renungan malam kita Pada saat ini Biarlah kita Hidup Dalam Kejaksanaan Tuhan Dan memuliakan Nama Tuhan Mari kita Sama-sama berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Untuk firman yang Tuhan berikan Agar kami Lebih semangat lagi Mendoakan Hidup orang-orang Yang di sekitar kami Hidup Orang-orang Yang belum Mengenal Tuhan Sehingga kami semua Dibawa kepada Keselamatan Yang daripada Tuhan saja Dan hidup kami Adalah Karena kasih Kemurahan Saja Bapak Inilah doa dan permohonan kami Bapak Di dalam nama Yesus Tuhan Dan penubus kami Kami berdoa Dan mengucap syukur selalu Amin Demikian renungan malam kita Saudaraku Terima kasih Untuk bersamaan kita Jangan lupa Klik like Subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar Anda mendapatkan Update terbaru Video yang kami upload Tuhan memberkati kita semua Duhai cantik Anak wali kota Parasnya menarik hati Ilmu itu sangat berguna Untuk itu Harus kau cari Horas Terima kasih telah menarik hati 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 Terima kasih.